Oke, selamat siang semuanya Mitra ISC dimana saja berada seperti biasanya Acara yang ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu Mitra ISC BOP Live Ya ini masih proses untuk join di acara kita Kebetulan hari ini ada tamu istimewa ya untuk siaran langsung BOP Live Jadi tidak sendirian seperti biasanya kan saya sendirian Jadi saat ini saya ditemani oleh Pak Andika Wijaya Kurniawan Salah satu coach ya untuk memberikan yang nantinya banyak hal Ilmu-ilmu agar apa agar kita semuanya Bapak Ibu Mitra ISC bisa lebih mengerti Lebih mengerti menambah ilmu lah ya Jadi ini yang sudah join ada tujuh orang Yang lainnya masih proses ya untuk join Oke langsung saja saya kenalkan Pak Andika Wijaya Kurniawan Untuk memberikan materi kali ini dengan tema Powerful Words Menghadapi calon mitra Oke silahkan Pak Andika Wijaya Kurniawan Ya halo teman-teman semua teman-teman Oh ada Ibu Rosi ya ini Rosi ini Ibu apa Bapak ini Rosi oh ibu oke ya Rosi Pak Agus Boyolali menyimak mantap Kemarin ada yang ikut instagram gak Kemarin ada yang ikut instagram gak live instagram di ISC Kalau ada bisa bilang ada ya Sambil berjalan aja Nah materi kali ini sangat unik sekali Kemarin di instagram saya udah bilang bahwa untuk teman-teman hadir semua Kenapa? Karena saya akan membahas tentang PHO PHO itu adalah salah satu materi yang paling banyak dicari perusahaan oleh saya gitu Jadi perusahaan itu pada saya untuk membahas tentang PHO Yaitu apa? Personal Handling Objection Kalau biasanya kita tahu tentang Handling Objection Kali ini ada kata personalnya Yang berarti apa? Kita harus bisa Menghandle keluhan-keluhan dari calon konsumen kita Atau dari calon mitra kita Ya ada banyak tapi sebelum masuk ke sana Saya pengen benahi dulu Di sisi penjualan bapak ibu semuanya Rekan-rekan semua Yaitu man Yaitu di bagian dari seni berjualannya harus tepat Ya Kenapa? Kalau kita pengen berjualan Kita harus tahu seninya Oleh karena itu saya ambil 4 seni jualan Dari strategi perang Sunse Sunse itu adalah genre perang Kalau misalnya bapak ibu pernah baca bukunya Tentang Sunse Yang dimana genre ini selalu menggunakan strategi Strategi yang sangat unik sekali Akhirnya dia bisa menang perang Nah strategi-strateginya ada banyak sekali Kalau nggak salah ada 250 strategi Tetapi saya hanya ambil 4 saja Yang bisa kita aplikasikan di dalam Perjualan Wah sudah mulai banyak sepertinya pak Yang masuk nih pak Sudah 16 Iya Oh iya Nilanjar Food Iya ibu Visya Iya oke Semangat Semangat pagi semuanya teman-teman Oke kita santai-santai aja ya hari ini ya Karena bisa lumayan panjang kan ini Kalau main di Instagram cuma 60 menit pak Oh iya Kalau ini bisa berjam-jam ini pak ya Ini bisa berjam-jam Oke buat teman-teman yang baru join Baru gabung Izinkan saya perkenalan diri dulu Nama saya Andika Wijaya Kuniawan Saat ini saya dipercaya oleh Indonesia Sebagai Indonesia number one Untuk bidang digital business coach Bukan berarti saya tidak menghandle business coach Tetapi saya juga menghandle digitalnya Di area digital Jadi buat teman-teman yang mungkin temannya ada Ada masalah di bidang business online dan segala macamnya Biasa saya menghandle hal itu Oke dan saya juga mendapatkan apresiasi dari Legend Magazine di California Sebagai satu-satunya orang Indonesia Dari 100 business coach yang hadir Saya satu-satunya orang Indonesia Yang masuk ke 43 besar Dunia Business coach dunia Dan saya juga sebagai mentor Itu untuk world class entrepreneur Saya juga digital selling expert Dan juga saya punya beberapa bidang bisnis yang saya jalanin Jadi saya serai entrepreneur Nah sebagai kenalan Dan awalnya aja Biar cepat aja ya Buat teman-teman yang di facebook Yang belum add instagram saya Atau pengen tau aktivitas saya update-update nya Bisa follow aja Andi Wijaya Kuniawan Supaya apa? Supaya kita lebih deket lagi kenalnya Oke kita akan masuk aja Materi ya The art of selling Kenapa saya bilang the art of selling? Apakah benar Bahwa jualan itu punya seninya? Benar Bapak Ibu Kalau misalnya Bapak Ibu Saya kasih pensil sejualan Dengan harga pensil Asli adalah seribu Tapi Bapak Ibu jual 20 ribu Mungkin gak bisa terjual Nah itu mungkin sekali Kalau misalnya Bapak Ibu Rekan-rekan semuanya Tau cara jualannya Tau seni berjualannya Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Tidak tahu seni berjualannya Paling Bapak Ibu cuma naikin Seribu lima ratus Kenapa? Karena supermarket jualnya Seribu lapan ratus Lebih murah dikit Tapi kalau kita tahu seni berjualannya Maka kita bisa jual Pensil tersebut Itu bisa 25 ribu Contohnya seperti apa Pak Andika Contohnya Kalau saya jualan pensil Mau naikin menjadi 20 ribu Saya kasih bonus buku Di balik Bapak Ibu Biasanya orang kasih buku Bonusnya pensil Saya kasih Orang beli pensil Saya kasih bonusnya buku Hasilnya sama gak? Sama Yang membedakan adalah Yang bikin orang beli adalah Trigger ya Bapak Ibu Kagetnya Shocknya Nah itu salah satu Seni dalam berjualan Membuat orang Kaget surprise Ya kalau misalnya di bisnis online Di toko online marketplace Saya suka bilang ke teman-teman Teman-teman marketplace Begini Kalau misalnya ada konsumen Bayar barangmu 20 ribu Misalnya dia beli apa 20 ribu Ya Begitu kirim barang Selipin 5 ribu Di dalamnya Cashback Jadi gak usah Dengomong cashbacknya Jadi begitu Terima barangnya Kok ada 5 ribu Dia shock Dan dia akan ingat Kok kita Nah begitu Itu sama penerapannya Offline Ya atau di penjualan secara Offline gitu Ya jadi kita harus kasih Shock terapi Terhadap konsumen kita Itu salah satu Seni berjualannya Dan Saya tidak akan bahas itu disini Yang saya akan bahas Adalah begini Yang pertama Jadi Bapak Ibu Siapin catatannya ya Pastiin siapin catatannya Dicatat semuanya Karena ini Jarang-jarang sekali nih ESC Gak ada yang begini Jadi Patut kita Tepuk tangan Untuk ESC Ya Yang pertama The Art of Selling Seni tertinggi perang Adalah untuk Menaklukkan musuh Tanpa pertempuran Kemarin di live Instagram Saya sudah bilang Bahwa seni tertinggi Dalam berjualan adalah Kita bisa Coaching-in konsumen Tanpa Berjualan Gimana caranya Pak Andika Atau coach AWK Gampang banget Bapak Ibu Kalau misalnya Bapak Ibu Punya keripik pisang Lagi arisan Dengan teman-teman Ya atau Lagi Lagi kumpul Dengan teman-teman Makan aja keripiknya Di depan mereka Bagiin Bagiin Gitu Kalau misalnya Teman-teman yang Pada nanya Eh ini belinya Dimana Nah disitulah Kesempatan teman-teman Untuk closing-in Konsumen Tanpa berjualan Ngomong aja Ini saya belinya Melalui aplikasi Harganya segini Tapi kalau misalnya Jadi member Harganya murah lagi Orang Tidak bisa menolak Dengan kata Murah Dan yang menguntungkan Pasti dia bergabung Nah makanya Teman-teman Tidak perlu Pusing lagi Untuk berjualan Yang penting apa Dalam kita berjualan Dan kita sebagai Marketing Ataupun sales Kita harus Pastikan Produknya tersebut Kita pakai Ya Di tim saya Di tim saya Staff saya Karyawan saya Saya pastikan Mereka harus pakai Juga sendiri Misalnya saya punya Perusahaan di bidang Hosting Saya pastikan Tim saya yang punya Blog Tim saya yang punya Toko online Itu dia harus pakai Hosting sebut Supaya apa Dia bisa Berjualan Dia bisa jelasin Beda dengan orang Yang jualan aja Begitu masuk Dia jualan aja Dia tidak tahu Produk knowledgenya Dan dia langsung jualan Dia pasti bingung Mau ngomong apa ya Paham ya Nah oleh karena itu Bapak Ibu Rekan-rekan sekalian Kalau kita mau Memasarkan Dan kita mau Berjualan Itu dua hal berbeda Memasarkan dan berjualan Pastikan Bapak Ibu Menggunakan Supaya apa Ceritanya Gampang Ceritanya jadi mudah Kenapa Karena kita pakai sendiri Oke Saya tidak bisa Membuka materi ini Kalau misalnya Saya tidak mengalaminya Karena saya sudah alaminya Makanya gampang Ngomongnya Ya Kalau misalnya Bapak Ibu Tidak mengalami Tidak menggunakan Akan susah sekali Untuk Menjelaskan Produk yang digunakan Kurang lebih seperti itu Bagaimana seni tertinggi Jualan adalah Klosing-konsumen Tanpa berjualan Ya Nah yang kedua adalah Bisa dicatat Bapak Ibu The art of selling Yang kedua Jika Anda tahu musuh Dan mengenal diri sendiri Anda tidak perlu takut Hasil dari 100 pertempuran Yang berarti apa Jika kita tahu market Dan kemampuan kita Kita tidak perlu takut Tidak terjadi Klosing penjualan Makanya Waktu kita mau Mau ketemu Klien Mau ketemu calon mitra Kita harus Identifikasi dulu Si calon mitra tersebut Dengan cara apa Bertanya Bapak Ibu Ya Kita bertanya dulu Contoh bertanya gimana Kalau misalnya Dia datang bersama Anaknya Atau suaminya Suami jangan disenggol ya Bapak Ibu ya Kalau misalnya Bapak Ibu Wanita gitu Yang mau ketemu calon mitra Dia bawa suaminya Suami jangan disenggol Kalau udah mati Jangan tanya suaminya Dari mana Bu Wah jangan Ya tetapi kalau misalnya Kita datang berdua Suami istri Dan misalnya Bapak Ibu Apa ya Misalnya Anda adalah Seorang wanita Yang ketemu calon mitra Seorang suami istri Yang disenggol adalah Si istri Cantik sekali Abis dari mana ini Nah begitu Dan kalau misalnya Anda sepria Yang datang adalah Suami istri Calon mitranya Yang disenggol adalah Si prianya Kayaknya seperti sibuk Sekali nih Pak ya Seperti begitu Tetapi kalau Kalau tanda kulit ya Kalau Ternyata calon mitra Datang bersama Anaknya Jadi suami istri Dan anaknya Yang ditanya Bukan orang tuanya Tetapi anaknya Yang disenggol Supaya apa Supaya mereka Ketriger Perhatiannya Ke kita Paham sampai sini Contoh Misalnya Kalau misalnya Sepasang suami istri Datang Dan dia bawa anak Yang kita tanya Ih anaknya lucu sekali Ini Kita bilangnya begitu Kita bilang begitu Udah sekolah belum Bu anaknya Atau kalau misalnya Ada pria Udah sekolah belum Bu anaknya Jadi jangan Goalnya jangan langsung Jualan Pak kita punya Punya produk Jangan begitu Ya Kita bawa dulu Alur ya Kita pelan-pelan Masuknya Kenapa Kita harus Identifikasi Market kita dulu Kita harus Scan Kalau bahasa saya Scan Kita harus scan Market kita Backgroundnya apa Kebutuhannya apa Dia maunya apa Kenapa dia setuju Ketemu dengan kita Nah itu Pempenting Setelah kita Tengah marketnya Kita tahu kemampuan kita Sampai di titik mana Ya udah pasti closing Jadi kita jangan takut Kalau kita takut sebelum perang Udah pasti kalah Bapak Ibu ya Tapi justru Karena kita tidak takut Kita tahu kemampuan kita Begitu kita maju Kita perang Kita akan Menang Konsepnya Seperti itu Paham ya Cepetan kah Bapak Ibu Coba di komen Kalau kecepatan Atau cukup Ya silahkan dilanjut pak Cukup Cukup bagus pak Cukup Surabaya Bogor Bali Wow Luar biasa Semarang Oke Saya lanjut dulu ya Nanti kita ngobrol-ngobrol Bapak Ibu Nah The art of selling Yang ketiga Untuk mengetahui musuh Anda Anda harus menjadi Musuh Anda sendiri Nah bingung kan ya Untuk mengetahui musuh Anda Anda harus menjadi Musuh Anda sendiri Untuk mengetahui Market dan konsumen kita Atau calon mitra kita Bapak Ibu Maka kita Harus memiliki Pemikiran Sebagai Calon mitra Bukan Egonya kita Sebagai penjual Bukan egonya kita Sebagai Apa ya Marketing Tapi kita harus Menempatkan posisinya Adalah kita Sebagai calon mitra Jadi setiap kali Saya misalnya Mau coaching Seseorang Saya menempatkan Diri saya Itu adalah Sebagai seseorang Yang ingin Dicing Ketika saya pengen Training Seperti sekarang Saya menempatkan Diri saya Sebagai seorang Yang menonton Atau membutuhkan Materi Dengan begitu Saya tahu Kebutuhan Bapak Ibu Dengan begitu Teman-teman Rekan-rekan semua Bapak Ibu Akan tahu Apa yang dibutuhkan Oleh calon mitra Kita semua Calon konsumen kita Apakah dia Butuh bisnisnya Apa dia butuh Barangnya Cuma dua Bapak Ibu Ya Di dunia ini Cuma ada dua Orang butuh bisnisnya Apa orang butuh Barangnya Ada orang yang Cuma butuh barangnya Dia gak butuh bisnisnya Tetapi ada orang Yang butuh bisnisnya Dia gak butuh barangnya Oke Dan Kalau misalnya Bapak Ibu Tahu seni ini Ini dua Dua ini bisa kita Twist Kita twist Dan mati apa Oke Gue gak butuh Barangnya Tapi gue Butuh bisnisnya Twistnya gimana Bisa pak Bisa Bapak Ibu Bilangnya begini Bisa Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa join bisnisnya Dan bisa pakai Diri barangnya Kapanpun Pakai gak di akhirnya Dia pakai Mau gak mau Karena udah join bisnisnya Terus ada yang kedua tadi Saya gak butuh Barangnya Saya butuh bisnisnya Kita jawabnya apa Bisa Bapak Ibu Joinnya gampang kok Untuk join di bisnis kita ini Cuma butuh 100 ribu Ya Terus Kapanpun Bapak mau beli barangnya Murah-murah loh Ada makanan Ada ini mungkin untuk Arisen Resta Juga bisa beli langsung Karena Bapak Ibu punya Punya harga Harga distributor Atau harga Mita Beli gak dia barangnya Pasti beli Nah dua ini Kita kalau udah twist Mindsetnya Balik lagi ke mindset Kakak gampang sekali Untuk kita closingin Ya Nah The art of selling Yang keempat Ketika musuh Sedang bersantai Buatlah mereka Bekerja keras Ketika mereka Merasa kenyang Buatlah mereka Kerapalan Bila mereka sedang tenang Buatlah mereka Bergerak Garis Bawahi Bila mereka sedang tenang Buatlah mereka Bergerak Bapak Ibu Yaitu apa Follow up Tanpa goal Orang itu Paling suka Diperhatiin Jadi kalau misalnya Lagi gak ada Lagi gak ada Agenda apapun Whatsapp aja Atau kontek aja Tanya Misalnya Hai apa kabar Gimana Keadaan sekarang Apakah baik-baik aja Di follow up Di follow up aja Bisa jadi Mereka sedang Membutuhkan Sebuah peluang Kita gak ada yang tahu Bukan berarti Kalau begitu Sudah ditolak Udah putus hubungan Jangan begitu Bapak Ibu Kita gak ada yang tahu Tahu-tahu Dia bisa menjadi Leader-nya kita Dia bisa menjadi Partner bisnisnya kita Mungkin Dia punya peluang Yang lain buat kita Kita gak ada tahu Tapi Basicnya adalah Kita harus Perhatikan dulu Salah satu seni Berjualan adalah Kita harus memperhatikan Konsumen kita Atau mitra kita Atau calon konsumen kita Atau calon mitra kita Dengan cara apa Follow up Tanpa goal Tanpa goal Berarti tanpa agenda Cosingan Follow up aja Karena closingan itu Adalah bonus Ya kemarin Yang ikuti Instagram Pasti udah tahu ya Saya bilang Closing itu adalah bonus Hal yang tidak perlu Dipikirkan Bonus itu Tahu-tahu Udah didapatin aja Oke Nah itu adalah Empat strateginya Sekarang siapin catatannya Untuk kita masuk ke Closing with PHO Strategi Yaitu Personal Handling Objection Siap Bapak Ibu Bekasi hadir Oke Oh ada Alexander Halo Pak Siap ya Oke yang pertama Strategi PHO Biasanya orang Suka bilang Konsumen adalah Raja Sepakat ya Di strategi ini Saya bilang Konsumen Jangan dianggap Raja Nah ini Saya banyak sekali Diprotes oleh perusahaan Kenapa bisa begitu Pak Karena saya belum jelasin Tidak kalau saya sudah jelasin Oke Diprotes oleh banyak perusahaan Waktu saya bilang Konsumen Bukan Raja Mereka bingung Kenapa Karena pendirikan Saya mengatakan Konsumen adalah Raja Dan harus didahulukan Yang tidak akan Pernah terjadi Closing Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki Mindset seperti itu Konsumen adalah Raja Yaudah berarti Kalau dia Raja Gue bawahannya Susah nih Closing-nya nih Tetapi Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki Mindset Konsumen Bukan Raja Tetapi Teman Kondisi gini Bukan begini lagi Dia bukan si Raja Dan gue bukan Bawaan Tetapi teman Sejajar Berarti Makanya Saya suka bilang Konsumen Jangan Dianggap Sebagai Raja Tetapi Konsumen Kita anggap Sebagai teman Teman Dibagi dua Ada teman Baik Ada Teman Biasa Aja Atau Mau ditambah satu lagi Bisa Bapak Ibu Ada teman Yang makan teman Tapi Jangan Bapak Ibu Ada dua Teman baik Dan teman Biasa Aja Konsumen Kita anggap Teman Biasa Aja Ketika dia Sudah menjadi Mitra Kita anggap Teman baik Analoginya Seperti itu Jadi ketika Kita mau Samperin Teman Hal yang pertama Kita katakan Apa biasanya Halo Apa kabar Udah lama sekali Kan biasa Begitu Udah lama Gak ketemu Nah sama Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Pengen closing Seseorang Jangan langsung Jualannya Tetapi Tanya dulu Kabarnya Gimana Balik ke pertama Identifikasi Dulu Kalau misalnya Kita lihat Kira-kira Dia jawabnya Ketus Baik-baik aja Kita kasih Dia jeda dulu Waktu Contohnya apa Misalnya Bapak Ibu Ketemu Di Satu tempat Coffee Cafe Tempat coffee shop Starbuck Nah ketika Ketemu Kita tanya Apa kabar Pak Atau Apa kabar Terus jawabnya Ketus Baik-baik Aja Udah Kita jangan Ngomong Kita kasih Waktu Untuk duduk Dulu Barangnya Dulu Kemudian Kita tawarkan Minum Buat lega Dulu Hatinya Mau pesen Apa Biasanya Pesenin Kalau dia bilang Gak usah Gak usah Ini biasanya Nanti pesen Oh gak apa-apa Bu Ibu duduk Dulu Aja disini Nanti masalah Masalah Bond Gampang Dibuat Seneng Dulu Dibuat Interesnya Terhadap Kita Naik Jadi Dia punya Mindset Gue bakal Dijualin Gue bakal Ditawarin Paham Ya Bapak Ibu Itu Hal Sederhana Tetapi Penting Yang sering Kita lupakan Sebagai Seorang Sales Kemudian Yang kedua Adalah Konsumen Harus Segera Closing Ini sering Banget Saya ketemuin Ke orang-orang Sales Sales Manapun Kalau ketemu Konsumen Pokoknya gue harus Closing ini Ketemu konsumen Pokoknya depan gue adalah Dia adalah Mangsa yang tepat Untuk di Closing Jangan begitu Bapak Ibu Kita Jangan pernah Closing Konsumen Ingat Closing itu adalah Bonus Kita deketin dulu Aja Kita peduli Dulu Aja Ya Paham di Instagram Live Instagram Buat yang tadi Pasti tahu sekali Bahwa Saya bilang Kita ini sebagai penjual Harus jual mahal Mereka yang membutuhkan produk kita Bank kita yang butuh mereka Mereka yang butuh kita Yang berarti apa Kita ini memiliki value Kalau mereka gak mau Ya mereka yang rugi Sebenarnya Nah harus punya Pede itu Rasa pede itu Dengan begitu Bapak Ibu Rekan-rekan semua Itu akan gampang banget Untuk bisa dekat dengan seseorang Untuk nawarin Kenapa? Karena No expectation Gak ada ekspektasi yang tinggi Ya Waktu kita jual punya ekspektasi Maka kita tidak akan pernah closing Dan kita akan kecewa Kecewa terhadap dua hal Yaitu kecewa terhadap konsumen Dan kecewa terhadap Ah perusahaan jelek nih Gak ada yang mau Padahal gak ada perusahaan Perusahaan memang gak jelek gitu Ya Karena kita punya ekspektasi yang sangat tinggi sekali Makanya yang lebih baik sebagai penjual adalah No expectation Tidak Tidak ada ekspektasi apapun Terhadap konsumen Bukan berarti tidak susun gol ya Bapak Ibu Jangan salah kaprah ya Bukan berarti tidak susun gol Kita susun golnya Tetapi tidak memiliki ekspektasi yang tinggi Oke PSO yang ketiga Konsumen belum beli Sama dengan belum jodoh Nah ini yang paling ngacok Kalau misalnya kita sering banget dengar Wah dia belum beli Berarti belum jodohnya nih Salah Bapak Ibu Jangan biarkan konsumen pergi begitu saja Bapak Ibu Caranya gimana Ketika kita sudah tawarkan sesuatu Kita udah ngobrol Kita udah dijelasin Sistem bisnisnya Dan lain-lainnya ya Dan lain-lainnya Udah keluar duit untuk banyak kopi Kita harus dapetin database-nya Minimal Minimal email-nya Atau Whatsapp-nya Ya jarang banget orang pengen kasih Whatsapp Tapi kita minta email-nya aja Ada caranya Jadi saya pernah ngajarin Satu sales mobil Mobil itu paling susah ya Untuk closing-nya Kamu kalau misalnya minta nomor Whatsapp Orang pasti males Kenapa? Itu udah kayak sifatnya pribadi Beda dengan BBM zaman dulu Blackberry Messenger Itu orang minta pin Dia kasih pin-nya Kenapa? Karena bisa dihapus Kalau Whatsapp itu nomor telepon bisa ditelepon Terus beda lah nomornya Itu pun bisa Apa ya? Whatsapp call Tetapi kalau kita minta email Akan beda sekali Tapi ada caranya Bapak-Ibu Ini Bapak-Ibu terapin Contoh saya ketemu dengan Calon mitra Saya bilang Oke gak apa-apa Bapak-Ibu Ini udah selesai presentasi ya Oke gak apa-apa Bapak-Ibu Kalau boleh saya minta email-nya Boleh apa enggak? Pasti dia nanya Untuk apa ya? Ya kali-kali ada informasi bermanfaat Maka saya bisa kirimin email Sampai proses dia bilang Oh yaudah email saya ini deh Misalnya andikawijaya.gmail.com Misalnya begitu disebutin Terus kita catat kan Kita catat Oh iya Pak Kadang-kadang nih Kadang-kadang kita juga suka kasih informasi Bukan cuma lewat email Kalau boleh Boleh sekarang Whatsappnya Karena sudah kasih email Kalau kita nanya kalau boleh Whatsappnya sekarang juga gak apa-apa loh Berarti kan bahasanya Kalau boleh Whatsappnya sekalian Juga gak apa-apa Ya paham ya Bedain dengan Kalau boleh Whatsappnya Pak Bedain Gak akan dikasih Tapi kalau misalnya kita bilang Kalau boleh Whatsappnya juga gak apa-apa Pak Supaya apa Kali-kali ada yang lebih penting lagi Dia akan kasih Bapak-Ibu Kalaupun dia gak kasih Dia menolak ya sudah Minimal kita dapat email-nya Bisa kita follow up via email Kita kirimin informasinya Paham ya Jadi jangan biarkan konsumen pergi Begitu saja Ya konsumen belum beli Berarti belum jodoh itu salah Ketika konsumen sudah datang Kalau mitra kita sudah setuju Ketemu dengan kita Berarti tugas kita adalah Follow up Berikutnya Kenapa? Karena dia sudah datang Sudah berjodoh Ya tugas kita follow up Follow up dan mati apa? Bisa jadi dia Minggu depan dia jadi mitra Tahun depan dia jadi mitra Atau bisa jadi dia punya peluang yang lain Untuk kita Oke Nah Yang keempat adalah Sering orang bilang Konsumen banyak tanya Tinggalin aja Ini banyak banget ini Yang terjadi ya Banyak tanya beli kagak Nah itu istilah zaman sekarang ya Jangan teman-teman Kesan kita adalah Kita suka ninggalin konsumen Kita jangan biarkan konsumen itu Lakukan sendiri Kita dampingin Bapak Ibu Kita dampingin Rekan-rekan semua Ya Contohnya gimana Kalau misalnya ada calon mitra datang Kita ini harus memposisikan diri kita ini Sebagai pelayan Which is Means Dalam tanda kutip ya pelayan ya Dan maksudnya kita Ngelobby mereka Pertanyaan Bapak Ibu Ngelobby Contoh Konsumen datang nih Kita nanya Bapak Ibu Atau Bapak Atau Ibu Mau minum apa Mau pesen minum apa Itu kan tugas pelayan Ya kan gak ada Kita duduk terus biarin nih Nah biarin nih Isti mitra kita Dia pesen sendiri Dia order sendiri Jangan begitu Kita pesenin Kita pesenin Kalau misalnya dia minum Udah saya hanya membayar Kalau dia maksudnya Gak apa-apa yaudah Kita kasih dia membayar Kenapa? Karena itu ada etikanya sendiri ya Bapak Ibu ya Gak sembarangan Tetapi kalau dia cuman diem Kita yang membayarin Bermodal dikit Ya Maka kita harus pede Kenapa? Karena dia yang butuh kita Bukan kita yang butuh dia Oke Nah Kita jangan biarin Konsumen lakukan sendiri Kita dampingin Kita pesenin makanannya Kita buat dia nyaman dulu Kita service dia Baik dulu Sampai kita ngomong Dia mau ngomong Dia misalnya Kita berusaha ngomong Tapi sudah putusin Dia sudah cut lagi di tengah Dia sudah apa sih Bahasanya Dia potong pembicaraan kita It's okay Bapak Ibu Ya Jadi tanemin Gak apa-apa Ya sudah lah Kebanyakan disitu Oke Dia gak gabung Gak apa-apa Dia gak mau Ya sudah Gitu Oke Jadi kita dampingin Konsumen kita Calon mitra kita Pelan-pelan Kalau dia tanya Kita jangan Kok gak ngeti-ngeti sih Jangan begitu Kita anggap dia seperti Anak kecil Kalau dia gak ngeti Ya Jadi begini Saya ulangin lagi ya Gitu Kita terus jelasin lagi Jadi sistem bisnis kita Itu gampang sekali Bapak Ibu Sistem bisnis kita adalah Kalau misalnya Bapak Ibu Pengen join Itu cuma 100 ribu kok Ya itu murah Murah banget Bapak Ibu Gituin Ditekenin Murah banget Ya Cuma 100 ribu Dengan 100 ribu Bapak Ibu bisa beli Dengan harga Yang sangat murah Untuk produk kita Yang ini Dan menariknya Kalau misalnya produknya Begini Bapak Ibu bisa jual lagi Keluar Dan dapat Komisi segini Nah Bukan cuma komisi loh Kita bisa dapat 1% Kalau terjadi penjualan Kan enak Ya Udah Barang murah Kita dapat komisi Kita dapat income Nah digituin loh Di Di apa yang namanya Bahasanya ya Di Saya bilang didampingin Diajarin pelan-pelan Jangan cepat-cepat Presentasinya Ke prospek ya Ke calon mitra Tapi pelan-pelan saja Ya Nah sampai akhirnya Dia mengerti Dia paham Nah menarikkan Berarti kemarin Saya udah ajarin Ya Sekarang saya ulangin lagi Buat yang kemarin di Instagram Saya Nyimak aja Saya udah ajarin Jadi Gas itu tubuh kita Terhadap konsumen Jelas Kalau misalnya Bapak Ibu udah jelasin Terus Bapak Ibu cuma bilang begini Perhatikan saya ya Perhatikan saya Menarik ya Pak ya Pak Soe menarik ya Pasti gak ada Gak ada responnya Tetapi kalau misalnya Saya bilang Menarik ya Pak ya Betul ya Menarik ya Nah dia akan Interes Kenapa Karena saya menganggukan Kepala berarti Menandakan Sangat menarik ya Iya ya Iya ya Gitu loh Paham ya Nah oleh karena itu Bapak Ibu Gas itu tubuh kita Sebagai penjual Juga harus diperhatikan Ya Jangan sampai Konsumen Melihat kita Kok ini orang Gak ada responnya ya Bisnisnya benar gak ya Gitu loh Ya Oleh karena itu Kita gas itu juga Harus tepat Jadi Bapak Ibu Contoh Saya kasih contoh Ini sebagai contoh ya Jadi Bapak Ibu Kalau misalnya Bapak Ibu Join bisnis kita Itu cuma moda 100 ribu Ngeti ya Bapak Ibu Nah gitu loh Diangguk Kepala kita angguk Dan dia akan ikutin Oke Berarti dia ngeti Dia akan kasih Kalau dia ngeti Oke Terus lanjutin Lanjutin Kita tanya lagi Paham ya Bapak Ibu Sampai kita angguk Maka kalau dia angguk Dia paham Kalau dia gak angguk Kita stop dulu Mungkin ada yang mau ditanyakan Nah gitu loh Bahasanya Kalau dia tidak ada respon Apapun kita yang bertanya Mungkin ada yang mau ditanyakan Sampai disini Supaya apa Supaya dia jelas dulu Makanya saya bilang Closing itu adalah bonus Paham ya sampai sini Wah sudah mulai banyak Oke paham ya sampai sini ya Teman-teman ya Nah ini adalah Empat strategi jualan Dan empat Personal handing objection Yang harus teman-teman Praktekin sebenarnya Oke Pak Pak Soe mungkin Suaranya Pak Soe Halo 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 ya Siapa menyimpan Pak Jadi teman-teman Ada empat strategi Ada empat personal handing objection Yang bisa teman-teman Aplikasikan langsung Itu aja Pak materi saya Oke Bapak Ibu Mitra ISC Yang hadir hari ini ya Jadi ini suatu Ilmu yang sangat luar biasa ya Yang diajarkan oleh Pak Andika ya hari ini Jadi step-stepnya Sampai gestur tubuh pun Ikut kita mainkan ya Ternyata Mungkin selama ini Kita tidak pernah melakukan ya Atau Ya Istilahnya Dengan Cara Bapak Ibu sendiri Yang sudah dilakukan Dengan adanya ilmu ini kan Nanti bisa dipraktekan ya Bisa diaplikasikan Ternyata itu ada step-stepnya Seperti ini Jadi Sayang kalau Hari ini Bagi yang tidak ikut lah ya Bagi yang tidak ikut Nonton ya Sayang banget Tapi jangan Khawatir Bisa Secaranya bisa diikuti lagi Jadi Disharekan Jadi kalau Bisa diikuti bagi Metameter yang lain ya Jadi luar biasa Nah ada bonusnya Pak Saya lupa Saya lupa kasih bonus Ke teman-teman semua Yang bonus Dari saya ada yang kelima Yaitu Beli atau tidak beli Saya ucapkan terima kasih Ini suka Kita lupa Pak Sebenarnya Kita suka lupa banget Ngomong terima kasih Yang ada udah jengkel Gue capek-capek presentasi Eh gak taunya gak jadi Yaudah Biarin aja deh Jangan begitu teman-teman ya Beli atau tidak beli Selalu ucapkan Terima kasih Sudah menyimak Terima kasih loh Bapak Ibu Untuk kejadian tangannya Terima kasih udah ikut seminar ini Terima kasih udah datang Gitu loh Ya selalu ucapkan terima kasih Dan Face kit Suaranya Suaranya hilang Pak Suaranya Pak Andika Bapak Ibu yang lain Dengar suaranya Pak Andika Halo Pak Andika Suaranya hilang Pak Ya sudah Tadi sempat menghilang tadi Oh ya Oke Sudah Pak Iya itu ada yang komen Hilang Pak Sudah 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 Hilang lagi kok Bu Pak Andika sudah muncul lagi suara Oke jadi Seperti yang tadi disampaikan Pak Andika ya Jadi Suatu Hal yang mungkin Tidak pernah Kita lakukan ya Bagaimana step-step Untuk Mengenalkan bisnis ini ke orang lain Atau mengajak cara Kita Sampaikan juga Jadi tadi sudah dibahas ya Di Materinya Pak Andika ya Ini kalau Kita buka sesi Tanya jawab ya Pak Andika bisa ya Boleh Boleh Oke Silahkan Bagi yang Mau bertanya Diketikan di kolom Komentar ya Di kolom komen Silahkan Bagi Bapak Ibu Mita ISC Yang ingin bertanya Jadi boleh Ini Ada yang request Bisa diulang Diulang apanya Ibu Carolina Ini Jadi sudah Disampaikan ya Oke Yang kelima diulang Pak Katanya Oh iya Yang kelima Yang kelima adalah Mereka beli Atau tidak beli Kita selalu bilang Terima kasih Oh iya Tadi Sudah disampaikan ya Ini Pak ada pertanyaan Dari Ibu Vizia In Indiarti ya Bo seandainya Ada calon prospek Sudah WA duluan Lalu tanya-tanya Dan katanya Mau join Saya kasih tahu Cara joinnya Lalu saya tunggu dua hari Dan saya tanya Sudah daftar Apa ada kendala Dalam daftar Bisa saya bantu Eh malah Tidak dijawab Cuma di-read aja Besoknya yang bersangkutan Malah kirim video Yang Tentang Tentang Kota Solo Menurut Pak Andika Orang yang seperti ini Harus bagaimana ya Harus Kita lakukan orang seperti ini Bagaimana Itu pertanyaannya Pak Oke Sekarang yang pengen saya tahu adalah Mindset dari kamu Ibu Vizia Mindsetnya apa Ketika ada orang seperti itu Apakah mindsetnya langsung negatif Apa mindsetnya positif Apa biasa aja feelnya Kalau misalnya mindsetnya positif Ya mungkin aja Dia lagi sibuk di Solo Jadi kita kasih dia jeda waktu aja Seminggu Mau sebulan Yang penting kita follow up Yang penting kita follow up Kita tanya Kalau misalnya dia kira Tentang kota Solo Ya tanya Oh lagi ngapain di Solo Gitu Atau lagi apa Kayak dikit Gak apa-apa lah Yang penting kita tahu Identifikasi Itu penting Identifikasi Itu penting Ya Jadi yang penting kita tahu Aktifitasnya Jadi ya gak apa-apa Kita tunggu 2 hari Gak bisa Kita tunggu lagi 2 hari 2 hari lagi Ya kita tunggu lagi 2 hari Gitu loh Sampai dia akhirnya Terbuka Dan dibilang Iya nih Karen Begini-begini Sampai dia cerita Nah itu sih Kalau saya Jadi sempat ada yang lewat Dari Ibu Angelika Ini saya bantu aja Pak ya Pak Sobim ya Iya Saya bantu manjat Ada Ibu Angelika Maria Bagaimana dengan masa pandemi sekarang Kok sulit terapkan PSO Yang harus ketemuan kan Oh enggak Enggak Ibu Ya PSO itu gak harus ketemuan PSO itu bisa By text Ya sering banget Closingin orang By text By whatsapp Bahkan Melalui Apa Zoom meeting Seperti ini Atau Live streaming Seperti ini Berdua Itu sering banget Via Skype Apalagi Ya saya sering Closingin orang luar Juga bahkan Di bisnis saya Yang agency Ya saya closingin orang luar Orang luar itu Which is US, Singapura Dan lain-lain Dengan via Skype Enggak harus ketemuan kok Via text juga bisa Yang penting adalah kita pendekatannya bagaimana dulu Oke Nah kalau misalnya Cari kita via Facebook atau IG Nah Uniknya Social media itu tujuannya bukan untuk jualan Tapi social media itu tujuannya untuk show off Show off Jadi Bapak Ibu harus show off dulu Untuk bisa jualan Untuk dapetin Konsumen Show offnya gimana Kalau misalnya Bapak Ibu jualan beras Ya tunjukin Kalau misalnya Bapak Ibu Masaknya pakai beras tersebut Di foto aja Beras merah ini bagus loh Baru tau nih Beras merah ini bagus Udah gitu Gak usah jualan Kalau mau hubungi saya Gak usah begitu Show off aja dulu Entah lama-lama juga Ada yang nanya Ada yang nanya Eh beli mana itu beras merahnya Baru kita kasih tau Gitu ya Pak Alexander Saya sudah tidak ada pertanyaan Tapi saya tarik Oke Sama-sama Pak Terima kasih Ini Ibu Idem Muliawan Cari kontak baru ke grup sulit Pak Gimana caranya Maksudnya cari informasi Kontak-kontak baru gitu maksudnya Pak Ada kesulitan Oh cari kontak baru ke grup sulit Pak Gimana caranya Dari teman-teman terdekat dulu Makanya saya anjurin ke teman-teman Yang misalnya di direct selling Karena saya Saya udah Saya juga pernah di direct selling Kalau saya yang saya lakukan adalah Saya list 100 orang pertama Saya buat list 100 orang pertama Kemudian saya ambil 10 Dari 100 tersebut Yang untuk saya kontak hari itu juga Ya dari teman-teman dekat dulu aja Ingat mindsetnya adalah Mereka yang butuh kita Mereka yang butuh mereka Kita punya peluang Kita tawarin Kalau mereka gak mau Mereka rugi Nah itu mindsetnya Jadi Bapak Ibu jangan takut ditolak Biasanya orang yang takut ditolak adalah Goalnya Atau mindsetnya adalah Closing Segera mungkin Pasti takut ditolak Tetapi kalau misalnya mindsetnya Pengen sharing Pengen kasih tahu Ada peluang Mereka gak takut ditolak Kenapa sharing Basisnya adalah basis berbagi Dia gak mau denger yaudah Gak masalah Ya gitu loh No hard feeling Jadi gak artinya tuh gak Yaudah Gitu Gitu aja Oke Kemudian ada yang Bu Irmara dapet ya Bu Irmara No Priyawati Ada kan calon mitra nya Ganti tahun produk jual mereka Bagaimana Oh ini saya paling suka Bu Saya paling suka sekali Kalau misalnya dapet Calon mitra yang seperti itu Saya suka sekali Win win solution Namanya Kalau di tawarin produknya Dan kita tertarik dengan produk tersebut Kita join dan kita tawarin balik Oke Saya udah join Gimana kalau misalnya kita Kamu juga join Jadi kita bisa jalannya bareng Ini dibutuhkan namanya strategi negosiasi Kalau kita keren duit untuk mereka Mereka akan keren duit buat kita That's why negosiasi dalam Peluang itu penting Bapak Ibu Dan saya sering banget Ngadepin klien seperti itu Ada klien seperti itu Jadi waktu saya nawarin Sesuatu barang Dia juga nawarin Dia bilang oke Saya ambil Tapi begitu juga dengan kamu Karena di dalam bisnis itu Ada etika yang tertulis Dan etika tidak tertulis Dalam jualan pun sama Ada etika penjualan yang tertulis Ada etika penjualan yang tidak tertulis Yang tidak tertulis itu Berdasarkan hati yang tidak enakan Oh dia langsung join nih Dia nawarin gue bisnis Gue belum join-join Nah dia gak enakan Dia akan join Gitu ya Tapi disesuai dengan kemampuan juga Kalau misalnya nominal Tidak 100 ribu Tapi dia nawarin harga juta ya Itu gak bisa dinegosiasiin Cuma cuman Lu join duluan Baru gue join Atau Done Selesai Gitu Lihat dulu gak nominalnya ya Iya Ada lagi ini Pak Pak Alexander Gunawan Kalau bagi yang kurang fase Atau belum biasa komunikasi Sama orang lain Bagaimana tipsnya Pak Andika Karena jika orang salah Pastinya Sudah biasa bertemu orang Jadi ini bagi orang apa Pak Yang belum bisa ngomongnya Gimana Oke Pak Alex Pak Alex saya Pak Alex Saya ini backgroundnya Orang intro Saya lebih suka di ruangan saya Ini kantor saya Daripada ketemu orang Sebenernya Sebenernya Gitu Tetapi saya mati diri saya Setiap pagi Saya selalu bilang Di cermin Saya bilang Eh Andika Kamu itu luar biasa loh Kamu itu memiliki Kemampuan yang sangat Luar biasa Dalam hal berkomunikasi Berkeluarga Saya sebutin Saya di depan kaca Jadi saya membangun self Confidence saya Gitu Bahkan sebelum saya training Ke perusahaan lain pun Atau di undang seminar Atau apapun Percaya Bapak Ibu Kalau saya Bekaca dulu Saya baca Saya bilang Orang lain itu Banyak sekali Membutuhkan ilmu Kau Saya bilang begitu Ke diri saya sendiri Dan Kamu sebagiin Ilmu tersebut Dengan cuma-cuma Berapapun bayarannya Yang mungkin ilmunya Tersampaikan Saya bilang begitu Ke diri saya Dengan begitu Saya bisa maksimal Jadi kalau misalnya Dibilang orang self Pasti sudah biasa Ketemu orang lain Enggak juga Komunikasi itu bukan Karena kita ketemu Dengan orang lain Orang yang gak bisa Komunikasi Tidak memiliki Kemampuan komunikasi Berarti Yang dipertanyakan adalah Hubungan dia Dengan keluarganya Dan hubungan dia Dengan lingkungannya Itu paling penting Kalau dia sudah terbiasa Dengan lingkungan Yang ngebacot Yang banyak bacotnya Banyak ngomongnya Otomatis Dia juga akan bisa Komunikasi Gitu Kalau misalnya Di keluarganya Sering diajak ngomong Dia ada ngobrol Otomatis Putus ya Pak ya Nggak, nggak Pak Lanjut, lanjut Pak Otomatis Kalau misalnya Dia sering ngobrol Dengan keluarganya Mama papanya Atau dia sering ngobrol Dengan anaknya Gitu ya Otomatis komunikasi Juga akan Kebangun Dengan sendirinya Jadi itu Nggak butuh Butuh pembelajaran kursus Walaupun ada Pembelajaran komunikasi Sebelum marketing Komunikasi Itu cuma butuh Baca buku lah Cara-caranya Gimana Gitu ya Oke Ada lagi Ini Pak Oh iya Bu Fisya Induyarti Juga Induyarti Oke Menurut Kok Andika Bagus banget Saya pernah bikin konten Video tentang makaroni Tapi saya isi suaranya Dengan Saya lagu yang saya nyanyikan Sambil saya pegang Makaroninya Tanpa saya Shot muka saya Hanya produknya Lagunya Bukan lagu Ini Maksudnya Pengen Dinilai Apakah seperti itu Bagaimana gitu Pak Itu udah bagus sekali Ibu Fisya Tetapi Saran saya adalah Dinaikan kameranya Ya Bukan ke makanannya Tapi segaligus Ke orangnya Ke orangnya yang jual Itu yang bikin Tertarik Kenapa Di era sekarang Orang itu udah Nggak cari produknya apa Perusahaannya apa Tetapi siapa yang jalanin Dan siapa yang melakukannya Kalau kita cuman shoot doang Misalnya kita shoot Makanannya Ya oke Orang juga tau Makanannya Yaudah gitu Mau ngapain Tetapi kalau misalnya Dia shoot Ada orang ya Nah dia akan nonton Lebih lama Kalau bisa ngomong Yang pakai musik Ya musiknya itu Dikecilin Tapi kita yang ngomong Ini makaronnya enak banget Gue belinya disini Gini-gini Kalau misalnya bawa ibu Ya teman-teman nih guys Kalau misalnya mau beli makaron ini Kurang banget loh harganya Ngomong Ya latihannya disana Kemudian ada juga Udah jelas ya Bu Fisya ya Ini ada Pabili Simacuntak Bagaimana kalau Prospek kita Nge-blocking kita Dengan KW Ad-block Dan cara-cara yang lain Nge-block kita Berarti Udah parah banget Bapak Mengejarnya Udah sangat Sekali Sampai di-block Ya Kalau sudah terjadi Ya sudah Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau misalnya ketemu Orangnya di Kalau misalnya pas Tengah orangnya Say sorry aja Sorry ya Waktu itu Gue udah banyak Banyak banget Kayak Nawarin-nawarin Sorry Kalau misalnya gak mau Juga gak apa-apa Kalau sebenarnya Gitu loh Be humble Gitu ya Jadi yaudah Gak apa-apa Jadi gue minta maaf ya Kalau waktu itu Mungkin itu Buat lu gak nyaman Buat kamu gak nyaman Akhirnya di-block It's okay Ada kata itunya Pasti unblock Gak enakan Kita bangun mereka Sampai gak enakan Nah itu cara-caranya Ini ada Siapa sih ibu ya Pra 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 Oh ibu Ya ini saya bacakan aja Pak ini ada mitra Prospek Teman Nah ditanya Tanya temannya Bayar 100 ribu Dapat apa Dijawab untuk aktifin aplikasi Dan dapat ID dan password Lalu Ya banyak yang tanya-tanya Lalu daftar Mau dapat ID dan password Aja harus bayar Jadi Dia tuh daftar Cuman Banyak 100 ribu ini dapat apa Dijawab sama Aku berhasil Ya dapat ID dan password Jadi Akhirnya mungkin Jadi tidak tertarik Ini solusinya bagaimana Oke Saya kasih ilmunya bu Dicatat dan dimak Kalau misalnya ada yang Tanya lagi seperti itu 100 ribu Saya dapat apa Bilang Dapatnya banyak banget Dapatnya banyak banget bu Bayangin Ibu sudah dapat Sebagai member Ya itu untuk Harga beras Kalau misalnya Kita beli Indomaret harga sekian Kalau disini harga sekian Dikasih perbandingan Karena biasa orang yang nanya Begitu butuh perbandingan Karena dia sudah membandingkan 100 ribu dapat apa Dia sedang membandingkan Jadi kita kasih Jawaban yang membandingkan juga Gitu Sampai akhirnya Bayangin Dengan serat Udah dibanding-bandingin ya Keluarginya begini Bayangin Kalau 100 ribu Kita dapat benefit yang sebanyak ini Ya wajar lah ya Kalau kita cuman dapat ID dan password Ya itu wajar Tapi benefit lainnya itu banyak banget Rugi gak sih? Nggak rugi Makanya saya join Saya rugi Kalau justru saya nggak join Nah gitu loh Gimana? Mau join nggak? Ya udah pasti join dia Karena udah perbandingannya Udah selesai Dia pasti join Ya Jangan digantung Kita langsung ambil keputusan Mau join nggak? Benefitnya banyak Gitu Ya Nah itu caranya Ibu Pranemci Langsung Dijitakan Ya Iya 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 Banyak yang bilang Komisi kecil Dan banyak Downline yang keaktif Padahal Saya udah WA mereka Supaya belanja di ISE Tapi tetap mereka gak lakukan Gimana solusinya? Emang saya akui Saya akui Di CSE itu Komisnya kecil Cuma satu pesan Saya akui itu Komisnya kecil Cuma satu pesan Tapi dibandingkan Apa dulu? Nah itu jawabannya Dibandingkan apa dulu? Nah itu Supaya Bu Kalau misalnya Ada doang yang nanya Komisnya kecil sekali Di IA-in Komisnya kecil Tapi dibandingkan Dengan apa dulu? Coba kasih saya Pembandingannya Dibandingkan Dengan apa dulu? Belanja udah murah Kita dikasih komisi Terus Kecualin lagi barangnya Dibandingkan dengan Apa dulu? Nah Dia pasti bingung Benar juga ya Dibandingkan dengan apa dulu? Kalau misalnya ketemu Perbandingannya Nah boleh deh Kenapa? Karena saya belum pernah Ketemu perusahaan yang sama Seperti IAC Belum pernah Selama saya research Perusahaan multi level Dan saya punya list Perusahaan multi level Atau perusahaan direct selling Belum ada perusahaan Yang seperti IAC Makanya saya berani bilang Perbandingannya apa? Komisnya kecil Dibandingkan dengan apa? Komisnya dibandingkan Make up Ya jangan dibandingkan Make up Atau dibandingkan Kesehatan ya Dibandingkan kesehatan Ini produknya Produk apa dulu? Kalau ada yang sesama Ya silahkan Boleh bandingkan Ya Nah Itu caranya Bu Kenapa Kalau Apa nih Rudy Muhammad Terima kasih Pandika Iya sih Harusin-sirin bikin Training baik Seperti ini Mahal Pak Bayarnya Kenapa Kalau promo Kekuara dekat Kok susah ya Lebih ringan Kalau promo Ketemen Solusinya gimana Ko Hashtag Surhat Itu udah biasa Bu Visya Itu udah biasa banget Jangankan Kekuarga Ya Ketemen dekat Lebih susah Harga temen itu Lebih matikan Daripada harga bukan temen Tapi Gak apa-apa Iya Tapi justru Gak apa-apa Kita gak butuh Keluarga kita Untuk join kok Sebenarnya Tapi kita butuh Validasi Dari keluarga kita Untuk Belajar Presentasi Kalau kita bisa Sampai meyakinkan Keluarga kita Tarik Berarti Ke orang lain Mereka akan tertarik Tapi ingat Hati-hati Ada keluarga yang cuman Iya-iya aja Oh iya bagus kok Cuman menghibur aja Supaya kita gak putus asa Ada begitu Makanya Medan perang yang Yang paling bagus adalah Bukan sparing partner Dengan keluarga Tapi sparing partner Dengan temen Yang tidak dekat Atau temen Tidak akrab Kalau temen akrab Itu udah kayak keluarga Biasanya Ya Bro Gue ada bisnis Iya bagus kok Bagus Dia juga Dia bilang Bagus-bagus Mungkin dia tertarik Tapi dia bikin kita putus asa Itu temen dekat Biasanya Sama kayak keluarga Jadi caranya Temen yang tidak dekat Random Random friend Temen yang random aja Gitu Oke ada lagi Sepertinya Sudah Tidak ada pertanyaan lagi Ini Pak Andika Oke Bapak Ibu Mitra ISC Dimana saja berada Yang masih Setia live Di acara ini Ini acara yang Sangat luar biasa Ilmunya Luar biasa Materinya luar biasa Yang membawakan juga Luar biasa Jadi Ini Sayang sekali Kalau Tidak diaplikasikan Nantinya Di Cara-cara Bapak Ibu Bapak Ibu Mulai mengajak Mulai Mengidentifikasi Mitra Mulai bagaimana Handling objection Ini yang paling penting Kenapa? Karena Pada saat Kita ditanya Macem-macem Kadang kita Menjawabnya Juga orang profesional Jadi Yang paling Penting adalah Mari kita Sama-sama Terus belajar Dan belajar Agar Kalau sudah Tahu ilmunya Tahu caranya Untuk meraih Sukses itu Pastinya lebih mudah Lebih gampang Karena memang Harus ada Ilmu yang Dipunyai Bekal ilmu ini Oke Bapak Ibu Ini menarik sekali Ini menarik sekali Saya harus jawab Karena ini penting Karolina Saputa Dia tanya Oke Pak Andik Tapi bagaimana caranya Push Downline Supaya mereka aktif Pertama harus Push diri kita Sebagai upline Ya Yang saya bagikan kemarin Di Instagram Buat teman-teman Yang mungkin kelewatan Bisa di Instagram IAC Globe Itu juga simpen Koyar reklamannya Saya bilang begini Downline itu Ibarat anak Kita ini induknya Oke Kalau bisa induknya Aja goyang Apalagi anaknya Ini loading Nah kalau induknya Goyang Apalagi anaknya Kalau induknya Patah semangat Apalagi anaknya Makanya sebagai induk Sebagai upline Kita harus mempertahankan Motivasi kita Kita harus mempertahankan Stamina kita Stamina Dapati Semangatnya kita Supaya tidak pendor Itu yang paling susah Sebagai upline Jangan sampai Anak-anak kita Atau donain kita Melihat Aduh Kayaknya Upline kita Kita harus tetap Semangat Kita harus tetap Semangat Sebagai upline Kita harus tetap Semangat Mendidik Atau membantu Downlinenya kita Jangan sampai Kita kenur Gimana caranya Kita semangat Kita harus punya Goal Terhadap Downlinenya kita Kita harus susun Goal Kita terhadap Downlinen Misalnya pengen Ngebantu mereka Mencapai Misalnya sehari Dapat 4 Downlinen Sehari dapat 4 Masih-masih Downlinen Dapat 4 Kita tetap Semangat Kita goal Di situ Kita ngebantu Mereka Bukan Kepentingan Pribadi Bukan untuk Kepentingan Pribadi Ingat Jaringan itu Adalah bonus Tapi tujuan kita Adalah untuk Kebaikannya Mereka Saya suka sekali Dengan visi dari ISC Untuk Kebaikan Perusahaan ini untuk Kebaikan Sesama Suka sekali Dengan visi tersebut Iya Waduh Ini Ini di luar Materi ya Ini nanti WSI aja Nanti Nanti saya Tanyakan ke Pusat ya Jadi Di luar materi ya Kalau tanya Trope point Sampai kapan Baranya dateng Pak Alexander Gak bisa jawab Ini Pak Andika Ini Sorry Pak Andika Oke Itu Di luar materi ya Mohon maaf ya Nanti WSI aja Teman-teman Yang belum Follow saya Silahkan follow Akun Instagram Saya ini Sama seperti Di layar Andika Wijakuniawan Itu sama Silahkan di follow Atau Kalau misalnya Teman-teman Mau lihat Ada di ISC Globe Instagram Ya di video Saya sudah Sudah Di sana Silahkan di follow Kenapa Karena saya Kadang-kadang Suka Suka Gila Pak Dan masih Gila Itu Kadang-kadang Suka Kasih materi Materi Kadang-kadang Suka Live Kadang-kadang Suka Kasih Fit Yang Bermanfaat Ada Sama Caranya Andika Wijakuniawan Semua Sama Kecuali Twitter Twitter Nguat Pak Andika Wijakuniawan Jadi Twitter Saya Cuma Andika Wijakuniawan Oke Siap Siap Ya Itu ya Bapak Ibu Jadi Sudah Banyak Materinya Ini Ini Hanya Sebagian Materi Yang Pak Andika Sampaikan Ya Ilmunya Tentunya Nantinya Juga Akan Lebih Kalau Dibahas Bisa Sejam Dua Jam Hampir Satu Jam Ini Materi Tiga Hari Pak Materi Tiga Hari Kita Rangkum Menjadi Satu Jam Ini Adanya Tanya Lagi Ini Bu Teti May Pak Andika Gimana Caranya Kalau Ada Teman Kita Pasif Gimana Caranya Agar Dia Juga Bisa Aktif Dan Membangun Semangat Ibu Teti Teti Oh Kemarin Juga Di Oke Bu Yang penting Dia Udah Joined Karena Kalau Dia Pasif Itu Bisa Dibangun Dengan Cara Kita Tunjukin Kita Aktif Kita Tunjukin Respon Kita Contoh kaki ke bawah, empat kaki ke samping atau ke bawah, serah lah ya, sebetulnya itu kita udah jadi tim hore-hore yang tugasnya ngebakar maka doang, ayo ini udah ada yang closing lagi nih, kamu kapan, ayo dong, ya gitu, disemangatin terus, dibuat kayak kompetisi kompetisi positif, challenge gitu, kayak dibuat tangan oke, itu dibuat yang kreatif, kalau misalnya di Youtube kita ada yang closing sekian kita makan-makan, ya gitu kita makan-makan di sini, tentuin tempatnya gitu jadi, dibuat sebuah game, kalau saya sebutnya kayak sebuah game gitu, permainan jadi, kalau misalnya ada tim saya, ini di bank saya, kalau misalnya tim saya misalnya tim marketing, dia berhasil dia berhasil narik client, yang gede banget gitu, yang bisa invest gede maka kita gak makan-makan gitu, berikutnya siapa lagi nih, jadi tim yang lain udah gitu, ih menarik ya, gitu, nah kalau misalnya donan yang pasif tersebut, udah ngeliat yang aktif begitu, dia akan otomatis, ih seru ya, karena orang butuh seru orang butuh seru, jadi orang join ke sebuah bisnis, direct selling itu atau network marketing itu adalah butuh keseruannya bukan butuh jualannya kalau seru, mereka jadi males justru seru, gitu ya, oleh karena itu para upline nih, yang hadir coba buat kreatif mungkin tantangannya, untuk downline itu pribadi sih, gak ada dalam sistem perusahaan, tetapi itu buat secara pribadi ya ada lagi jadi, intinya itu kita itu harus bener-bener membakar semangat itu kita sendiri dulu yang dibakar semangat kalau kita sebagai yang namanya leader, semuanya kan pasti jadi leader, kenapa? karena akan jadi upline dan punya downline kalau dari kita sendiri kurang semangat dari kita sendiri kurang menunjukkan bahwa kita orangnya yang bener-bener luar biasa ya, akan lulus-lulus juga yang ngikut kita jadi, kita kasih contoh dulu kita buat mereka semangat pasti semangat akan semangat ya, pakai kreatifitas lah itu bisa discuss nanti gimana caranya, teknisnya itu kita bisa mencontoh dari mungkin tim lain atau kita bisa mencontoh sesuatu kumpul-kumpulan komunitas yang luar biasa bagaimana cara bisa menggerakkan untuk sama-sama menjadi semangat ini, ada Ibu Angelika Maria sulit memang kalau prospek camit via live cat IG FB maupun video call bagaimana cara efektif agar mereka mau ikut ya, apalagi nggak bisa terakhir mereka makan minum oke ini menarik ada satu hal yang saya lihat dari sisanya Ibu Angelika ya di setiap pertanyaan Ibu Angelika itu ada kata sulit coba diberikan lagi Ibu di setiap pertanyaan Ibu Angelika ke saya itu selalu ada kata sulit berarti harus diubah kata sulit itu menjadi menarik coba diganti coba diganti baca nya Pak dengan kata menarik coba bantu saya Pak sulit diganti menarik ya saya nggak ganti ya Pak Andika menarik mengajak menarik memang kalau prospek camit via live chat IGF maupun video call WA bagaimana cara efektif ajak mereka mau ikut ya apalagi nggak bisa traktir mereka makan minum iya sih lebih enak betul-betul jadi apa ya didengar pun juga kalau kita sudah bicara sulit nanti kalau pikir kita jadi sulit sulit tapi kalau misalnya kita sudah menarik itu akan merubah sudut menang kita bahwa prospek itu sebenarnya nggak sulit kok tetapi ada cara bikin kita tertarik untuk bisa mengundangnya mereka iya 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 itu yang harus dibangun ibu yang jerika ya jadi bukan sulit lagi tetapi menarik kalau prospek via live IGFB maupun video call bagaimana efektif agak ajak mereka mau ikutan ya nah karena menarik ya maka mereka pasti akan tertarik ada kata menarik dan ada kata tertarik yang penting itu diubah nah kalau sudah tertarik gimana caranya ya live aja kasih tau kalau kemarin saya di Instagram saya bilang begini Pak kalau kita pengen marketingin sesuatu jangan terlihat seperti marketing gitu loh kalau kita pengen sesuatu jangan terlihat seperti jualan jadi kalau misalnya saya lagi investasi ada satu video YouTube saya saya adalah begini saya lagi lagi pengen kasih tau saya lagi promosiin adjustment dari satu perusahaan investasi maka yang saya lakukan adalah saya gunain saya gunain saya kasih jelasinnya ini gampang banget loh pakai aplikasi ini gini 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 abis itu kasih kode kode referral kode yang dikasih pengen sesebut ke saya itu banyak banget kenapa karena saya tidak sedang seolah-olah tidak sedang memasarkan tetapi saya lagi memasarkan saya sedang tidak berjualan tetapi saya berjualan nah itu paling penting oke kalau misalnya lagi pengen webinar jangan ngomong peluang bisnis ingat perhatikan teman-teman ya kalau misalnya teman-teman pengen ajak orang lain untuk ikut webinar kita untuk ikut presentasi melalui online jangan ngomong ini adalah peluang bisnis pasti males tetapi kita ganti kata menjadi solusi di era pandemi untuk mendapatkan penghasilan dapet tidaknya dapet perbandingannya iya pak lebih menarik pasti join pasti join bapak ibu iya 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 jadi menjual itu jangan kita kelihatan menjual istilahnya jualan gitu ya Pak Andika tapi memberikan solusi sebenarnya ya jadi tidak kita itu istilahnya kelihatan menjual banget kita jualan tapi yang lebih tepat kan kita memberikan solusi agar ya sama-sama kita bisa sukses bareng-bareng kan seperti itu ini ada pertanyaan Pak Alexander lagi bagaimana kira-kira tips untuk ajak join orang yang gimana yang seperti itu berarti yang di atasnya Pak satu hal kalau seandainya ketemu calon mitra yang pernah kecewa dengan bisnis atau perusahaannya karena tidak ada perusahaan yang sembunan nah ini paling menarik dan paling bagus kalau kita ketemu calon mitra yang pernah kecewa dengan perusahaan itu paling bagus dan paling cepat berkembang dengan mitra tersebut karena dia tahu bahwa perusahaan tersebut mungkin kekurangan tinggal diperbaiki jadi caranya adalah samperin lagi orangnya kalau kamu tahu kekurangannya berarti kamu tahu bagaimana cara membereskannya iya 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 bantu saya untuk beresin supaya kita bisa berkembang gituin aja kalau dia gak mau emang dasar dari dia gak mau aja dia join ini karena terpaksa tapi kalau dia mau ya berarti emang kecewa dan dia harusnya bisa membenahi tersebut gitu terjawab ya Pak Alek ya ini Bu Angelika Maria benar-benar tantangan ya buat pribadi saya sangat memotivasi banget ya makasih Pak Andika ya oke Bu jadi yang berkaitan dengan hal yang tadi yang sudah dirubah sama Pak Andika ya yang sulit menjadi menarik ya jadi ini kata-kata negatif itu harus kita hilangkan yang gak bisa gak mungkin sulit atau nanti ini kan hal-hal yang negatif yang harus kita hilangkan dari pikiran kita jadi menunda sesuatu nanti itu menunda atau gak mungkin ini susah ini sulit ini ini kan hal-hal yang negatif kita hilangkan dari pikiran kita dari pola pikir kita agar kita menjadi lebih seneng lebih semangat untuk menjalankan posisi oke sudah satu jam ya tanpa terasa mematirnya semakin menarik ya Pak ya ini kalau ada pertanyaan masih ada waktunya ini Pak Andika kalau ada pertanyaan lain Pak Andika jadi saya setuju sekali dengan Pak Soe bahwa kata-kata negatif itu harus dibuang contoh paling gampang di era sekarang ini apalagi pandemi orang suka bilang gaptek gaptek itu gak Bapak Ibu gaptek itu adalah alasan untuk kita gak belajar itu gaptek tetapi kalau kita mau belajar pasti gak jadi gaptek nah itu jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang jangan bilang gaptek tapi bilangnya begini saya mau belajar atau saya sedang belajar jadi kalau orang-orang ya maklum ya soalnya saya lagi belajar bukan maklum ya saya gaptek tapi saya sedang belajar atau saya lagi belajar nah itu satu yang kedua Pak Ibu suka bilang gini susah Pak betul gak susah Bapak susah Bu susah Coach suka bilang gitu nah kata susah itu berarti dia belum terbiasa tapi kalau terbiasa susah gak gak susah sama hal ketika kita jalanin bisnis awalnya pasti susah kenapa karena kita belum terbiasa tapi kalau sudah terbiasa gak akan ngomong susah jadi diubah kata-katanya iya nih belum terbiasa nah gitu loh bukan susah tapi iya nih belum terbiasa hati-hati loh Bapak Ibu setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu mempengaruhi hidupnya kita itu udah saya alamin soalnya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya kita atau dari lidah kita itu mempengaruhi hidup kita jadi hati-hati sekali dengan perkataan contoh ketika ketemu Calmit bahasa baru Calmit lah ya Calmit ketika kita ketemu Calmit kalau ekspetasi kita aduh kayaknya gak closing kayaknya dia gak mungkin dia gak akan join tapi kalau kita tidak ada ekspetasi kita ketemu kayaknya hari ini presentasinya menarik bukan sulit ganti menarik ya kayaknya presentasi hari bakal menarik nah pasti yang terjadi adalah menarik banyak pertanyaan dari Calmit itu menarik sekali menantang dan lain-lain gitu ya jadi hati-hati kita mengubah mengubah hidup kita itu dari perkataan hati-hati oke itu pak saya dan semangat teman-teman oke ini oke ini kurang lama itu sudah satu jam ini bu nanti kalau ada sesi lain lagi ya kalau diundang lagi ya pak ya bisa bawakan materi yang lain ya di vote di vote di vote aja ajukan keputusan vote jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Andika memang harus dirubah ya sekarang ini jadi bahasa itu memengaruhi juga ke pola pikir kita kita bilang ya gak maaf atau tadi itu Gaptec jadi masih belajar saya ini Gaptec ini kan sudah jadi negatif ya tapi kalau ini saya kan orang yang masih belajar jadi nah enak dengannya betul betul pak mantap-mantap lebih enak dibengar oke boleh satu pertanyaan lagi Pak Soem silahkan silahkan satu-satu betul nanti lamanya 3 jam oke apa tuh pertanyaannya pertanyaannya kata-kata kunci yang sebaiknya dituliskan dalam banner promo atau foto-foto tentang ISCFB IG dan WA supaya mengandung minat temen kasih komen kelanjutan ke WM maksudnya agar menarik gitu Pak kita buat kata-kata yang bagaimana yang dituliskan di media sosial kita foto atau apa kalau dari karakternya Ibu Visya Ibu Visya ini kan karakternya agak-agak milenial sih ya karena ada karakter di hashtag curhat dan lain-lain oke kalau gitu kita bisa pakai begini Ibu Visya ini khusus Ibu Visya teman-teman kalau mau ikut juga gak apa-apa ya upload misalnya lagi makan nasi pakai beras merah oke nah ketika masa nasi sudah jadi lauknya lain-lain foto aja hari ini makanan gue adalah makan nasi pakai beras merah cap gotong royong hashtag makan sehat itu tidak harus mahal gitu segampang itu Ibu Visya yang penting ada tadi goalnya jangan jualan tetapi kita sharing otomatis kalau kita sharing teman kepo dari kepo lari ke DM dari DM lari jadi calmit gitu dari calmit turunlah masuklah menjadi downline iya ada tahapannya Bu jadi memang intinya harus mau belajar makanya tayangan kali ini sangat luar biasa sih jadi biasanya kalau kita live itu paling lama setengah jam 4 puluh ini bisa 1 jam lebih ini kalau dilanjutkan bisa nanti jam 3 sore oke jadi itu tadi yang disampaikan Pak Andika banyak hal ya mengenai strateginya bagaimana cara pendekatannya bagaimana dari kita sendiri bagaimana membuat orang lain semangat kita sendiri harus semangat bagaimana merubah kata-kata yang kurang pas jadi pas dan banyak hal ya yang membuat kita sukses itu bukan nasib Bapak Ibu sukses itu adalah pilihan dan pola pikir kalau pola pikir kita positif pola pikir kita memang mau merubah apalagi sekarang ini sudah jamannya sudah milenial sangat mudah sekali untuk orang menjadi sukses dibandingkan zaman-zaman yang mungkin zaman kolonia dulu ya yang tidak ada media sosial bahkan tidak ada seperti ini ya media-media seperti ini untuk mengenalkan sesuatu itu sangat susah harus ketemu harus apa harus ya pakai surat mau ngirim kabar sekarang ini sudah gampang sekali makanya tidak ada alasan untuk saat ini bagi orang yang tidak sukses apalagi ISC ini dengan konsep yang sangat sederhana yang sangat gampang dikerjakan dan apalagi merupakan kebutuhan dasar yang pasti orang pakai harga pun juga sangat kompetitif ya bahkan ada yang lebih murah di kita jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak sukses di bisnis ini oke ini kalau ini ada minta serupa jadi tambah satu jam lagi saya kasih bonus saya kasih bonus saya kasih bonus bagaimana teman-teman bagaimana teman-teman bisa closingin mitra baru calmit dengan kata-kata yang saya sebutkan ya jadi dicatat aja saya akan pelan-pelan jadi teman-teman catat dan dihafal oke kalau ketemu calon mitra yang baru setelah presentasi atau di dalam presentasi kata-kata yang paling atau yang harus digunakan paling utama adalah kata-kata murah banget ya catat kata yang pertama adalah yang harus ada di dalam presentasi kata-kata murah banget oke nah yang kedua adalah yang harus teman-teman pahami orang kalau mau join itu dia bukan join karena produknya tetapi dia pengen uangnya oke jadi kita kasih solusi jadi di dalam presentasi udah kata-kata murah banget harus ada kata benefit banyak ya banyak benefit itu penting sebentar sebentar ya benefitnya banyak itu juga harus ada oke jadi dengan begitu presentasinya akan gampang sekali contoh bapak atau misalnya kita ketemu dengan ibu-ibu atau bapak-bapak lebih banyak ibu-ibu ya ibu-ibu deh bu kalau ibu tertarik ini murah banget loh dengan murah begini ibu bisa dapat benefit begini ya study case-nya adalah sudah presentasi dan kita pengen closing oke dan dia tanya 100 ribu kayak tadi 100 ribu itu dapat apa aja ya gitu ya nah kita tinggal bilang 100 ribu itu ibu udah bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan pasar dan itu beras merah sehat lagi bisa dicek di pasar yang manapun di market manapun beras merah harga bapak dan bandingkan gitu apalagi harga member harga member jauh lebih murah benefitnya udah sehat murah ya dan gak perlu jalan luar untuk belinya langsung diantar ke rumah itu benefit jadi harus ada murah banget dan benefitnya apa setelah itu otomatis mereka pasti akan tanya kalau untuk jadi member harganya berapa harga barangnya kita kasih perbandingan ya jadi harus ada kata perbandingan di dalamnya oke perbandingan seperti apa kalau misalnya disini harga sekian kalau di kita harga sekian ya jadi udah ada murah banget benefit dan perbandingan selanjutnya apa selanjutnya dia pasti closing itu aja sih intinya itu saya terakhir itu tipsnya dari Pak Andika ya jadi merubah kata jadi sampaikan dengan ini loh ini murah banget ini jadi dan itu ada gestur tubuh tadi yang Pak Andika juga ajarkan jadi pandangan kita sambil kita menganggukkan betul kan jadi kita lebih meyakinkan ini kan bagus kan ini bagus jadi kalau kita join manfaatnya seperti ini benefitnya seperti ini akan dapatkan yang seperti ini jadi itu Bapak Ibu ya yang sangat luar biasa yang hari ini satu jam lebih ini kita live satu satu per empat jam ini Pak kita live ini Pak Andika biasanya tidak selama ini tidak selama ini oke jadi bisa di aplikasikan bisa dicoba ya apalagi sudah dikasih alamat IG-nya Pak Andika ya bisa silahkan mau di DM nanti beliunya oke Mitra ISC Bapak Ibu yang tercinta yang luar biasa di siang hari ini ini bisa kita akhiri ya Bapak Ibu ya jadi pertemuan hari ini acara hari ini biopilaf hari ini bisa kita akhiri terima kasih Pak Andika Wijaya Kurniawan sama-sama waktunya yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua saya pribadi juga merasa nambah ilmu ini ya jadi kita bisa lebih nantinya setelah pertemuan ini menjadi luar biasa ini naik semua ini mitranya naik penjualnya naik ya semuanya jadi podusnya naik juga ya komisinya naik semua ya jadi ini hal yang sangat luar biasa ya mudah-mudahan IGSC bisa adakan acara ini ya secara rutin ya jadi ayo Bapak Ibu tidak ada alasan lagi untuk menunda tidak ada alasan lagi untuk tidak sukses di zaman sekarang ini dengan cara yang sangat gampang dengan cara yang sangat mudah bergabung bersama IGSC tidak ada rutinnya kenapa? karena sesuatu yang luar biasa diberikan ilmunya diberikan caranya semuanya ini sudah bonus ini dari semua ini ya mengikuti seperti ini kan tidak ada Pak ya istilahnya mengikuti seperti ini tanya-tanya seperti ini ya hanya di SD oke saya sampaikan untuk semuanya mitra-mitra jadi tetap semangat tetap luar biasa yang belum belanja tutup order yang belum menambah mitranya silakan untuk aplikasikan tadi tipsnya cara-caranya agar semuanya nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan oke sekali lagi terima kasih saya pembawa acara Pak Soim atau Cak Soim ya karena saya orang Surabaya jadi terima kasih atas yang kehadirannya semuanya yang mengikuti acara ini mudah-mudahan kita diberkahi diberikan kemudahan apa yang kita inginkan diberikan kelancaran oke sekali lagi terima kasih Pak Andika Wijaya Kurniawan atas ilmunya jadi bisa kita akhiri Bapak Ibu selamat siang salam sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati